Selamat malam, Power People Baik lagi bersama saya, Richie Wirjan Dan Horlix Theo Nah, rasumber saya yang hari ini di Power Talk Inspirability yang on top Selamat malam buat kami dengan KC Sepulinda Mayu, KR Radio Yogyakarta JFM Semarang, Karavan FM Solo Dan Buat semua yang ada WhatsApp Terima kasih, karena saya akan lempar Pertanyaannya sekarang ke Horlix Lix, tolong dijawab Singkat pada jelas Oke, yang pertama Ini ada pertanyaan tadi dari Iza Iza nanya, Kak Horlix Gimana caranya Saya bisa nentuin jurusan Waktu mau masuk kuliah Jurusan ada Pertama yang pas masuk udah tau Passionnya suka ke arah mana Tapi ada juga yang keharusan Keluarga, monodosin usaha keluarga Jadi mau gak mau ngambilnya ke arah Untuk urusan family business ya Jadi tergantung banget sih situasi setiap orang masing-masing Kalau misalnya ngomongin passion Apakah kita harus ngikutin apa yang kayak kita mau atau Gimana? Lebih bagus kalo beneran belum tau jurusan yang bener-bener Ngambil hal yang lebih technical sih Karena misalkan Untuk hal-hal lain yang lebih soft skill Itu bisa belajar sambil baca buku On the go Tapi misalkan cara hitung Bangunan, teknik sipil gimana Gitu kan agak susah Mau belajar bisa Tapi will take time banget gitu Oke, oke Thank you Semoga menjawab, Iza Dan, oke Ini ada pertanyaan dari Charlie What will be the most pitfall becoming Oke, kalo saya terjemahin Pitfall atau apa ya bilang ya Jurang-jurang dari kehidupan seorang entrepreneur Apa yang paling Yang harus kita perhatiin? Mungkin ya Waktu, kenapa waktu? Waktu Karena biasa kalo entrepreneur itu Malah kerjanya bisa sampe jam 12 pagi Ada temen-temen saya malah kerja sampe gak tidur gitu Oke, pengorban Oke Dari cerita kamu pribadi misalnya Pengorbanan terbesar Yang berhubungan sama waktu Pengorbanan terbesar bisa aja social life Social life Oke, jadi jarang nongkrong ya? Mungkin jadi jarang ngopi Jadi jarang ngopi Semoga menjawab Charlie, waktu Jadi mesti diatur ya Oke, kemudian Ada candra di benar ini masuk dari WhatsApp Gimana caranya bisa tetap sehat Walaupun jarang olahraga Tetap sehat Walaupun jarang orang raga ya Paling penting sih Makanannya dijaga ya Jaga makanan? Iya Oke Caranya gimana? Itu Kalo misalnya ngomong food pyramid Food pyramid Itu bisa cari di google? Bisa Food pyramid bisa Oke Terus Apa lagi? Jadi 50% dari kalori atau intake Itu anggap piring Piring misalnya buletan Setengah buletan itu Harus diisi buah sama sayur Setengah 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 Ya benar Serius Setengah Oke Setengah diisi buah sama sayur Seperempatnya diisi protein Bisa daging Kalo vegetarian bisa tahu Tempe telur Seperempatnya lagi diisi karbohidrat Nasi Pasta Roti itu boleh Paling gampang ya Oke 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 Selama ini saya ngebayanya Cuman yang penting Setengah itu nasi Seperempat Ya Seperempatnya itu ayam Seperempatnya sayur Ya kan Bikin masih gitu Aduh Oke oke Nah Abis ini Maaf sesi pertanyaan saya tutup ya Nanti kalo misalnya ada mau nanya lagi Nanti kita bahas lebih lanjut Di Insta Live Dan Abis ini Kita akan nanya ke holik Soal Coldpress Apa itu Coldpress? Karena ada tadi ngomongin soal hidup sehat Just dan sebagainya Tapi Coldpress itu apa? Belum kita bahas nih Jadi jangan kemana-mana Power People Karena ini akan jadi sesi yang terakhir Jadi Tetap bareng saya Richie Wittgen dan Coldpress Di Power Talk Inspira with Yang on Talk Terima kasih telah menonton!